Dua toko di Kabupaten Karangasem, Bali, empat komplotan pelaku pencurian susu berhasil ditangkap petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Karangasem. Dalam melakukan aksinya, keempat pelaku memiliki peran yang berbeda. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas di minimarket, pelaku berhasil menggasak sejumlah susu berbagai merek di dua TKP yang berbeda di Karangasem, Bali. Hasil barang curian kemudian dijual di tempat lain. Keempat pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman lima tahun penjara. Kalau supermarket yang disasar dia karena mobile, dia melihat supermarket dia langsung masuk memperhatikan dan mencari sasaran yang diinginkan. Terutama susu-susu karena susu yang seperti ini mahal, itu yang bisa mereka jual ke tempat yang lain. Terima kasih telah menonton!